selamat menikmati sebelum lanjut jangan lupa di pencet dulu subscribe dan tombol loncengnya dan share juga video ini ke seluruh social media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga tau apa yang kalian tau dan bagi yang udah subscribe channel ini aku ucapkan terima kasih pertama aku mau tes dulu apakah ragi yang aku gunakan masih aktif atau tidak karena sering banget aku gunakan dan tempatnya itu aku buka tutup masukkan setengah sendok makan ragi instan ke dalam 50 ml air dan tambahkan sedikit gula pasir aduk sampai larut kemudian tutup dan diamkan kurang lebih 10 menit di gelas lain udah aku siapkan 70 ml air dan mau aku larutkan dulu gula pasir yang mau nanti aku pakai sebanyak 2 sendok makan jadi total air yang aku gunakan sebanyak 120 ml ya bahan selanjutnya ada tepung terigu ini aku pakai tepung terigu curah yang biasa ada di warung-warung sebanyak 1.4 kg atau 250 gram ya kemudian tambahkan 1 butir kuning telur setengah saset susu kental manis untuk susunya kalian bisa ganti dengan susu bubuk ya kemudian disini aku tambahkan juga 1.4 sendok makan ovalet supaya donatnya itu lembut kemudian masukkan air ragi yang tadi ini sudah berbuih tadanya ragi masih aktif kemudian aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan masukkan juga air dan gula yang sudah dilarutkan tadi airnya mau aku masukkan secara bertahap nah ini sisa airnya aku masukkan semuanya kemudian aduk kembali sampai tercampur rata nah ini sudah tercampur rata kemudian masukkan sejumput garam dan 3 sendok makan minyak goreng jadi minyak gorengnya ini untuk mengganti margarin karena kebetulan margarin aku habis ya selanjutnya mau aku aduk menggunakan tangan supaya lebih menyatu nah ini sudah tercampur rata adonannya itu masih lengket buat kayak gini karena sama sekali tidak alis bagian atas adonannya mau aku rapihin dulu ini cukup susah karena adonannya lengket banget kemudian mau aku istirahatkan kurang lebih 30 menit ya nah setelah 30 menit kemudian mau aku kembiskan dulu adonan donatnya dan selanjutnya adonannya mau aku potong-potong tapi sebelumnya meja nya mau aku olesi dulu dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket ya baru kemudian adonannya aku taruh di atasnya dan ini mau aku bentuk dulu aku bentuk memanjang aja lanjut mau aku potong-potong dan ini mau aku bagi jadi 15 bagian nah ini udah selesai selanjutnya mau aku bulatkan semua adonannya atau di rounding kayak gini ya nah donatnya mau aku pindahkan aja ke dalam tempat supaya mempermudah nanti pada saat digoreng karena meja ini dan kompornya itu agak jauh ya nah ini mau aku tutup semuanya selanjutnya mau aku diamkan atau profing kurang lebih 60 menit ya jadi waktu profingnya itu lumayan lama soalnya di tempat aku suhu ruangannya itu dingin tapi sebaliknya kalau di tempat kalian itu panas otomatis adonan bakal cepat ngembang jadi kalian bisa profing kurang dari 60 menit nah ini baru 30 menit ya sekarang mau aku bikin lubang di bagian tengah donatnya aku pakai cara manual aja menggunakan jari tangan lumuri dulu jari kita menggunakan tepung terigu baru kita bentuk seperti ini lalu goyang-goyangkan tangan kita supaya lubangnya itu agak lebar untuk membuat lubang donatnya bisa dilakukan sebelum di profing atau setelah kalian bulat-bulatkan ya nah ini udah selesai selanjutnya mau aku profing kembali selama 30 menit setelah kurang lebih 60 menit aku profing sekarang donatnya mau aku goreng disini udah aku siapkan minyak panas masukin donatnya dengan cara posisi di balik ya jadi permukaan atas donatnya itu di bagian bawah kemudian puter-puter kayak gini supaya lubang donatnya itu gak menciut goreng donatnya menggunakan api kecil cenderung sedang ya kalau bagian bawah donatnya sudah kuning kecoklatan kemudian kita balik balik donatnya cukup sekali aja supaya donatnya tidak berminyak ya sekarang mau aku angkat donatnya karena ini udah mateng nah ini mau aku lanjutkan goreng donatnya caranya sama seperti cara pertama ya selamat menikmati nah ini udah selesai aku gorengnya dan udah aku kasih topping juga yang sebagian aku kasih misis dan sebagian lagi aku kasih gula halus buat kalian yang mau bikin donat tapi males capek kalian bisa menggunakan cara yang ada di video ini karena hasil donatnya juga lembut dan empuk seperti ini oke terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai semoga video ini bermanfaat buat kalian sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya dan selamat mencoba wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh